Halo jumpa lagi dengan tips gadget, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengunasi tagian sapi pinjam sekaligus Nah kalian bisa lihat disini saya sudah berhasil mengunasi tagian sapi pinjam sekaligus Dan sekarang saya sudah tidak memiliki tagian lagi Untuk kalian yang juga ingin mengunasi tagian sapi pinjam sekaligus silahkan kalian simak video ini sampai selesai Untuk mengunasi tagian sapi pinjam sekaligus silahkan kalian scroll ke bagian bawah Disini saya memiliki 2 cicilan, cicilan pertama yaitu 4 juta rupiah dan cicilan kedua sebesar 500 ribu rupiah Jika kalian memiliki lebih dari 1 cicilan silahkan kalian pilih cicilan yang akan kalian mengunasi terlebih dahulu Disini saya akan mengunasi cicilan pertama terlebih dahulu Disini jumlah pinjaman yang saya ajukan sebesar 4 juta rupiah dengan durasi pinjaman 12 bulan Untuk tagihannya itu sudah saya cicil selama 6 bulan jadi sisanya masih 6 bulan lagi yang belum saya bayar Karena saya ingin cepat lunas jadi saya akan bayar semua sisa tagian sekaligus Caranya silahkan kalian scroll ke bagian bawah Kemudian disini kalian pilih bayar Disini akan muncul total tagihan yang perlu kalian bayar Untuk mengunasi semua tagihan sekaligus pastikan tagihan sudah kalian centang semua Kemudian disini kalian pilih metode pembayaran Jika tagihan kalian lebih dari 2 juta saya sarankan kalian pilih metode pembayaran terasubang Jika sudah lalu pilih konfirmasi Buat kalian yang bertanya apakah bunga yang dikenakan cuma 1 bulan atau 6 bulan Bunga yang dikenakan tetap 6 bulan walaupun kita bayarnya sekaligus Jika sudah kemudian kalian pilih bayar Disini kalian diminta untuk melakukan pembayaran Silahkan kalian salin atau screenshot nomor rekening pembayaran Jika kalian menggunakan BRI Mobile kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini Oke langkah pertama silahkan kalian login ke akun BRIMO kalian Jika sudah kemudian kalian pilih menu BRIPA Selanjutnya disini kalian pilih tambah transaksi baru Kemudian disini kalian masukkan nomor rekening yang sudah kalian salin sebelumnya Lalu kalian pilih lanjutkan Disini pastikan nama akun dan tagihan sudah sesuai dengan di akun Sopi kalian Jika sudah lalu pilih konfirmasi dan masukkan pin BRIMO kalian Oke sekarang pembayaran tagihan Sopi pinjam telah berhasil Sekarang kita akan cek di aplikasi Sopi apakah pembayarannya sudah masuk atau belum Oke sekarang pembayaran tagihan Sopi pinjam telah berhasil Maka disini limit Sopi pinjam kalian akan langsung dikembalikan Jika kalian memiliki lebih dari satu cicilan silahkan kalian lunasi sama seperti tadi Disini saya akan lunasi cicilan kedua yaitu 500 ribu rupiah Kemudian disini langsung aja pilih bayar Untuk metode pembayarannya disini kita pilih Sopi Pay Langsung aja disini pilih bayar dan masukkan pin Sopi Pay kalian Oke sekarang pembayaran tagihan Sopi pinjam telah berhasil Disini kalian pilih lihat pinjaman saya Oke sekarang limit Sopi pinjam telah berhasil dikembalikan sepenuhnya Dan sekarang saya sudah tidak memiliki tagihan lagi Oke itulah tutorial cara melalui tagihan Sopi pinjam sekaligus Oke sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jika kalian masih bingung atau ada pertanyakan silahkan komen di bawah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya